Satgas COVID-19 mencatat provinsi non-Jawa dan Bali masih mengalami kenaikan kasus positif sebesar 3,6 persen pekan lalu. Jurubicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito mengatakan, berdasarkan data dari seminggu terakhir, terdapat tiga provinsi di luar pulau Jawa-Bali dengan kasus mingguan tertinggi, yaitu Kalimantan Timur, Sumatera Utara, dan Riau. Di luar Jawa-Bali dengan jumlah kasus mingguan tertinggi, yaitu Provinsi Kalimantan Timur, Sumatera Utara, dan Riau. Sedangkan tiga provinsi di luar Jawa-Bali dengan kasus kumulatif tertinggi, yaitu Provinsi Kalimantan Timur, Riau, dan Sumatera Barat. Pemerintah terus memasifkan upaya 3T selama masa PPKM, melalui instruksi kepada seluruh dinas kesehatan terkait memasifkan testing dan tracing, serta upaya peningkatan aksesabilitas distribusi alat material kesehatan secara nasional. Dari data Kementerian Kesehatan di Provinsi Sumatera Utara, pertanggal 29 Juli kemarin ada penambahan kasus positif COVID-19 sebanyak 1.588 kasus, sehingga total akumulatif kasus positif di Sumatera Utara menjadi 57.675 kasus. Sedangkan di Provinsi Riau, ada penambahan sebanyak 2.096 kasus, sehingga total akumulatif kasus COVID-19 di Riau menjadi 94.044 kasus. Dan di Kalimantan Timur, terdapat penambahan 1.540, sehingga total kasus menjadi 113.483. Tingkat penularan virus COVID-19 di provinsi-provinsi itu dalam seminggu terakhir, rata-rata masih menunjukkan adanya peningkatan. Hal ini menandakan bahwa pembatasan kegiatan masyarakat di wilayah ini belum begitu ampuh untuk menekan laju penularan. Tim Liputan, Kompas TV Untuk mengetahui penanganan kasus COVID-19 di Kalimantan Timur dan Sumatera Utara yang semakin tinggi, kita sudah bersama dengan jurnalis Kompas TV, ada Paulina Jaru langsung dari Balikpapan, Kalimantan Timur, dan Stefani Pandia di Medan Sumatera Utara. Saya ke Paulina Jaru terlebih dahulu. Paulina, saat ini kondisi penanganan pasien COVID-19 di Kalimantan Timur seperti apa dengan naiknya angka kasus harian COVID-19? Baik, pri, sekarang juga saudara dapat saya sampaikan, memang seperti yang ada sampaikan sebelumnya, data kasus COVID-19 dari Pemprov Kalkan sendiri, khusus di Balikpapan ini, perhariannya cukup tinggi, saudara. Hari ini saja sudah ada penambahan sekitar 400 kasus, dan data kasus hariannya perhari ini sudah menjadi 4.800. Sementara itu untuk bed okupansi rasio, atau tempat tidur di sejumlah rumah sakit rujukan, maupun juga di beberapa lokasi yang merupakan lokasi isolasi mandiri ini, sudah penuh atau hampir mencapai 100 persen, hingga saat ini memang penanganan dari pemerintah kota Balikpapan ini terus dilakukan. Meski saat ini ada kelonggaran dengan penerapan PPKM level 4 ini, namun juga Pemkot Balikpapan terus meningkatkan penanganan baik di tingkat 10 maupun di tingkat hilir. Misalnya di tingkat 10 ini dengan terus meningkatkan pengawasan penerapan PPKM level 4, lalu juga terus mengupayakan untuk mempercepat proses vaksinasi di sejumlah daerah, khususnya di sejumlah keselamatan di kota Balikpapan ini sendiri juga, dan juga terus menyediakan obat-obatan dan juga makanan bagi pasien, yang tadi total ada sekitar 4.000 yang menjalani isolasi mandiri di rumah begitu, Friska. Sementara untuk di tingkat hilir sendiri adalah petugas medis di sana yang terus berupaya untuk menekan jumlah kasus COVID-19 ini. Selain itu, Friska, ada satu rumah sakit di Balikpapan ini yang sudah dijadikan rumah sakit prioritas, atau rumah sakit perujukan untuk pasien COVID-19. Sejumlah pasien umum ini sudah dipindahkan ke rumah sakit lain, karena memang rumah sakit umum daerah periman ini akan diprioritaskan untuk menerima pasien COVID-19 begitu, Friska. Juga pasien isoman, jadi perhatian berikutnya saya ke Stefani Pandia, kalau di Sumatera Utara, seperti apa langkah yang dilakukan pemerintah setempat? Friska, ada juga saudara, kasus positif COVID-19 di Sumatera Utara ini memang terus meningkat dengan jumlah rata-rata ini seribu perharinya. Jika kita bandingkan, ini memang jumlah ini terus mengalami peningkatan drastis dibandingkan dengan sebelum PPKM diberlakukan di Kota Medan pada awal Juli kemarin. Jika kita bandingkan data kemarin dengan hari ini, Friska dan juga saudara, berdasarkan dari data Kementerian Kesehatan, bahwa pada 29 Juli kemarin, jumlah pasien positif di Sumatera Utara ini mencapai 37.673, dan untuk hari ini, ini sebanyak 39.098 orang. Jika kita lihat, ini memang perharinya ini telah mendapat penambahan kasus positif sebanyak 1.425 orang dalam satu hari. Dan sedangkan untuk bor di Sumatera Utara, jika kita lihat ini untuk ruang isolasi atau perawatan, ini sekitar 65.26 persen, sedangkan untuk ruang ICU, ini di rumah sakit, ini sekitar 58.81 persen. Sedangkan ini memang ada pihak Pemprov Sumatera Utara juga melakukan percepatan vaksin sesuai dengan pemerintah pusat seperti itu. Untuk data vaksin di Sumatera Utara, tadi kami juga berdasarkan mengambil data dari Kementerian Kesehatan, bahwa jumlah vaksinasi COVID-19 di Sumatera Utara ini baru sekitar 16,13 persen untuk dosis pertama, sedangkan untuk dosis kedua di Sumatera Utara ini baru sekitar 8,5 persen. Tentunya memang jumlah persentase ini menunjukkan bahwa capaian target vaksinasi COVID-19 yang diajurkan oleh pemerintah ini masih rendah di bawah 70 persen seperti itu, Priska. Hal ini membuat, ini Pemprov Su dan juga di sini adalah Gubernur Sumatera Utara, Edi Ramayadi, akan melakukan langkah-langkah guna menekan penyebaran positif angka COVID-19. Dan berikut, Priska dan juga saudara kita simak petikan wawancara dari Gubernur Sumatera Utara, Edi Ramayadi. Pertama, yakinkan kita semua patuh dan taat masyarakat ini menggunakan protokol kesehatan. Yang kedua, kita maksimalkan mengejar vaksin. Yang ketiga, kita menyiapkan tempat tidur di luar rumah sakit yang ada saat ini. Kenapa? Karena persoalan adalah untuk merawat rakyat-rakyat kita. Itu yang segera sedang kita laksanakan saat ini. Selain percepatan vaksin dan juga penambahan ruangan isolasi yang akan dilakukan oleh Pemprov Su, Edi Gubernur Sumatera Utara juga tetap menghimpang masyarakat Sumatera Utara untuk mematuhi protokol kesehatan dan tetap di rumah saja jika tidak memiliki kegiatan yang penting untuk berada di luar rumah. Saya Fani Pandi, langsung dari Medan Sumatera Utara. Sebelumnya ada Paulina Jarul, langsung dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Terima kasih, kawan-kawan.